Intro Demi dapatkan tanda tangan Jude Blingham, Liverpool siap berusaha maksimal dan bersaing dengan tim lain. X-trekker Liverpool, Emil Hesky, meyakini bahwa mantan timnya akan berburu tanda tangan Jude Blingham secara maksimal. Liverpool akan kembali terjun ke bursa transfer untuk memboyong gelanda muda potensial yani Jude Blingham. Klub raksasa Inggris ini sejatinya sudah mengincar Jude Blingham pada bursa transfer musim panas 2022. Namun, Borussia Dortmund enggan melepaskan Blingham. Sebab tak mau kehilangan dua pemain penting dalam satu waktu. Seperti diketahui, Dortmund lebih memilih melepas Erling Haaland ke Manchester City dan menahan Jude Blingham. Dortmund mengatakan pemain berusia 19 tahun ini baru akan tersedia pada bursa transfer musim panas 2023. Akan tetapi, dengan semakin banyaknya peminat dari Blingham, maka kepindahan sang pemain bisa terjadi lebih cepat, yaitu pada bursa transfer Januari 2023. Sejauh ini, sejumlah tim elit Eropa seperti Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Chelsea hingga Manchester United memantau perkembangan Blingham. Liverpool dilaporkan menjadi yang terdepan untuk mendapatkan tanda tangan Blingham. Meskipun dinilai memimpin perburuan, Liverpool akan mendapatkan saingan kuat dari Real Madrid. Real Madrid pernah menggagalkan rencana pembelian Aurelian Chumeni oleh Liverpool pada musim panas 2022. Chumeni lebih memilih bergabung dengan Los Blancos, ketimbang berseragam The Reds. Menurut Emily Heskey, Liverpool akan mengerahkan segala cara untuk bisa meyakinkan Blingham merapat ke Anfield. Setelah kegagalan mendapatkan Chumeni, Liverpool tak ingin lagi kehilangan bintang muda seperti Blingham ke tim lain. Saya pikir kegilaan untuk tanda tangannya telah dimulai, ujur Heskey dikutip bulasport.com dari Liverpool Asia. Dia dapat memilih liga apapun yang ingin dia tuju dan tim manapun yang dia sukai di liga itu, dia sebagus itu. Saya pikir Liverpool masih dalam perburuan itu. Mereka adalah salah satu tim terbesar di liga Inggris bahkan dunia. Akan tetapi, itu hanya tergantung pada seberapa besar prioritas lini tengah bagi mereka. Apakah klub bersedia menghabiskan lebih dari 100 juta pounds untuk satu pemain? Karena seperti itulah angka yang sedang kita bicarakan. Salah satu cara untuk melihatnya adalah dengan menginvestasikan uang sebanyak itu ke pemain yang bisa menghasilkan lebih banyak uang dalam jangka panjang. Hal ini karena Anda mengamankan salah satu talenta muda paling cemerlang di dunia sepak bola. Tutur Heskey menambahkan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!